Sekarang kami berada di Sayal Tidore 2022 yang diselenggarakan di kota Tidore, Pulauan. Bu, tanya-tanya sedikit. Untuk produk ini, ini produk lokal semua? Iya, produk lokal. Khas Tidore-nya yang mana? Khas Tidore minyak kelapa. Ada produk apa lagi nih yang khas Tidore-nya? Yang ini ada kopi gura juga, ada air guraka. Dan UMKM yang berada di sini ternyata merupakan UMKM yang produksi lokal. Oke Sobat Kalian Sang, sekarang kami berada di Sayal Tidore 2022 yang diselenggarakan di kota Tidore, Pulauan. Jadi ini merupakan salah satu gerbang masuk dari bagian selatan kota Tidore. Untuk menyaksikan secara langsung seperti apa kemeriahan yang ada di Sayal Tidore, dapat ikuti terus bersama kami hingga selesai sayal tersebut ya Sobat Kalian Sang. Sayal Tidore 2022 merupakan event nasional yang melibatkan seluruh wisata baik Nusantara hingga mancanegara. Dalam pembukaan Sayal Tidore tersebut, lokasi begitu luas dipenuhi ribuan orang. Orang tersebut datang dan menyaksikan beragam pertunjukan dari tarian tradisional, tarian modern, hingga sejarah terbentuknya kota Tidore, Pulauan. Event Sayal Tidore tersebut juga melibatkan 100 UMKM lokal dan 30 persen UMKM nasional. Oke Sobat Kalian Sang, dimanapun Anda berada, Anda bisa menyaksikan secara langsung di Sayal Tidore. Dan di sini ternyata ada banyak produk UMKM yang dipasarkan oleh sejumlah UMKM yang ada di Maluku Utara. Dan UMKM yang berada di sini ternyata merupakan UMKM yang produksi lokal khusus Maluku Utara dan Atidore khususnya. Oke Sobat Kalian Sang, saat ini kita telah tiba di salah satu booth UMKM KT Hama Jojo yang merupakan salah satu UMKM yang cukup menarik di event Sayal Tidore tersebut. Seperti apa? Kita akan bertemu langsung dengan pemilik dari UMKM tersebut. Kita akan sambil bincang-bincang bagaimana proses pembuatan UMKM hingga mereka melakukan pasaran produk di UMKM tersebut. Pak Ibu, tanya-tanya sedikit, kalau untuk produk ini, ini produk lokal semua? Iya, produk lokal. Khas Tidore-nya yang mana? Khas Tidore minyak kelapa. Oh minyak kelapa, jadi ini minyak kelapa dibuat sendiri? Iya, dibuat sendiri dari Kelompok. Ada produk apa lagi nih yang khas Tidore-nya? Ini ada kopi gura juga, ada air guraka. Oh, ini yang produk khas Tidore-nya? Iya, ini Sarabati. Oh, Sarabati. Iya, kan ada minuman Sarabati. Ini dalam bentuk instan, bubuk. Oh, saset. Saset, iya, bubuknya. Kan ada yang dalam bentuk sayir. Siap minum. Siap minum. Kalau ini nanti diseduh-seduh. Jadi caranya kalau mau minum bagaimana? Tinggal diseduh saja? Iya, tinggal diseduh saja. Pengunjung dari berbagai kabupaten kota baik dari Tidore, Ternate, hingga Pulau Halmahera. Para pengunjung tidak sekedar datang menyaksikan persembahan tarian atau semacamnya. Namun, pengunjung datang untuk sekedar berfoto-foto dan juga berwisata keluarga. Ini tak akan menar konten kreator Kalisang ID. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!